Intro Anda masih menyaksikan Jawa Tengah, saya Muhammad Solihin. Operasi penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang aman terus dilakukan oleh jajaran kepolisian daerah Jawa Tengah. Dalam operasi Mandali kali ini, tim Sabara Polres gerobokan menyisir kawasan lokalisasi untuk mencegah kemungkinan adanya pekerja seks di bawah umur, serta peredaran minuman keras ilegal yang kerap menjadi pemicu berbagai macam kejahatan. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam sajian spesial Nejau Tengah, Operasi Mandali. Mengemban misi melindungi dan mengayomi masyarakat, jajaran kepolisian di Jawa Tengah terus melakukan upaya penegakan hukum dan mengantisipasi adanya tindak kejahatan. Misir hingga sudut kota, demi menciptakan situasi kabupaten kerobokan yang aman dan terkendali. Berdasar kita tangan, kita mengetahui dari kota. Meraknya peredaran minuman keras tanpa izin menjadi perhatian petugas kepolisian Resors Gerobokan. Karenanya, tim Sabara Polres Gerobokan mengusatkan penyisirannya di komplek lokalisasi Gunung Rejo, Toroh, Kabupaten Gerobokan. Puluhan anggota Sabara Polres Gerobokan langsung mendatangi rumah-rumah hiburan yang disinyalir menjual minuman keras ilegal. Setelah meminta izin, petugas langsung melakukan pemeriksaan dan menggeledah seisi rumah. Pemilik rumah tak bisa berkutik ketika petugas mendapati puluhan botol miras yang disemunyikan di salah satu ruangan. Saat ditanya, pemilik pun tak dapat menunjukkan izin penjualan minuman keras. Meras, mohon maaf. Anda menjual miras seperti ini, apakah sudah memiliki izin? Belum, Pak. Kenapa menjual? Umum, Pak. Umum gimana ya? Tidak boleh. Kalau Anda menjual miras, harus memiliki izin. Namanya SKPLA. Dari mana datanya, Pak, surat? Itu yang mengeluarkan dari disperindah, Pak. Disperindah, Kabupaten. Pemilik rumah berdali bahwa dia tidak mengetahui jika perjualan miras harus menggunakan izin. Pakupaten. Ya, disperindah, Kabupaten. Perada nomor 15 tahun 2014 itu. Jadi begini, kalau saya tidak dibawa semua, berarti saya setengah-setengah. Secara pribadi, ya, saya bisa mengerti kasihan. Namun di perintah, ya, mohon maaf, tetap kita bawa. Nanti kita jadikan. Usai melakukan pendataan, petugas mengangkut seluruh miras ke mobil polisi. Selamat menikmati. Saat akan melanjutkan penyisiran, petugas diketutkan dengan kedatangan seorang pemuda yang menghadang petugas menggunakan sebatang kayu. Mas, mas. Mas, sampai sampai pergi. Mas, sampai sampai pergi. Mas, sampai sampai pergi. Duduk dulu. Saya terangkan. Kami dari Presid Robugan. Pemuda yang mengakus bagi adik sang pemilik rumah tidak terima jika rumah kakaknya dirahzia. Ada sepertinya, mas. Kita nggak salah-salah. Ini kan kelihatan. Saya ini. Benar. Kenapa kok jeningan marah? Marah ini kakak saya, kakak saya. Anda boleh juara. Kakak, Anda boleh juara. Asal memiliki surat, mas. Ini ada aturannya, mas. Berdari jika tindakan petugas dapat merugikan usaha kakaknya, pemuda ini justru membentak-bentak petugas. Terima apa? Ini jualan, nggak hutang ya, Pak? Oh, barangnya diambil, nggak terima. Nggak terima, kan? Oh, ini. Keributan pun mecah, hingga petugas terpaksa membawa pemuda tersebut ke kantor polisi. Adiknya ini. Ini, Masus. Kamu terima atau tidak, no problem buat pemuda. Yang jelas, ini operasi resmi. Sudah surat tugas, diperajakan. Kita menindak penjual miras berdasarkan perda ini. Ini bukan kejahatan. Kakakmu itu bukan kejahatan. Baik pelanggaran menjual miras tanpa memiliki izin. Paham ya? Jadi panjara kan nggak usah pikir hati yang lalu. Nanti kita tindak hukum di piring sidang paling jendak. Sesuai aturan yang ada, ini ada hukuman jendak. Bukan di penjara. Tapi tetap saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa, mau apa? Nggak bisa tetap, Pak. Nggak, maunya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya nggak bisa. Bawa, bawa, bawa. Bawa, bawa. Baik, berta. Berta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Petugas hanya menemukan beberapa butir pil sejenis obat KB. Melanjutkan penyisirannya, petugas mendapati beberapa gadis yang manggal di depan rumah. Para gadis yang diduga pekerja seks komersial ini diperiksa satu persatu oleh petugas. Meski tidak menemukan gadis di bawah umur yang dipekerjakan, namun setidaknya petugas mendapati mereka tidak memiliki kartu tanda pengenal. Ya ini bermurusnya semuanya. Semuanya meneluarkan dari mana? Pair. Pair di rumah. Tunggu tanda anggota warga sini. Tunggu di sini. Iya. Ini berlaku selama berapa tahun? Setahun sekali, ganti setahun-setahun. Untuk penerti pantas ya. Ya operasi kali ini untuk menciptakan produktivitas kota Perudeti. Karena banyak masukan-masukan dari masyarakat mengawali dari minuman keras, perkelehanan anak-anak muda. Jadi kami terfokus pelaksanaan kegiatan ini untuk pekat. Apa aja nang sasarannya tadi? Kebetulan sasaran kita minum-minuman keras, pemuda-pemudi yang nongkrong, kita bawa ke kantor, kita berikan pembinaan. Sampai di markas Polras Krobogan, beberapa orang yang diamankan diberikan arahan dan siraman rohani oleh petugas. Selamat malam ini, pekerjaan-pekerjaan malam ini akan merugi apabila tidak bisa kita menggunakan waktunya. Ini hanya satu untuk mengabdi kemarasan alik. Mencari napkah, napkah yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.